yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah mengenai tabel pada HTML tabel pada HTML digunakan untuk menampilkan data yang tabular sama seperti jika kalian membuat tabel di Microsoft Word atau Microsoft Excel contohnya jika kalian ingin membuat seperti anggaran biaya, menampilkan skor untuk sebuah kompetisi, membuat kalender, dan lain-lain jangan menggunakan tabel nanti untuk membuat layout halaman terutama jika nanti kalian sudah belajar mengenai CSS sebelum mempelajari bagaimana membuat tabel di HTML ada baiknya kita pelajari dulu struktur dari sebuah tabel meskipun saya yakin kebanyakan dari kalian sudah sudah tahu ya struktur dari sebuah tabel kita lihat dulu misalnya seperti ini, saya punya sebuah tabel sederhana yang memiliki 2 buah baris dan 2 buah kolom kotak pertama kita sebut dengan baris 1, kolom 1 dan kotak yang paling bawah kanan ini kita sebut dengan baris 2, kolom 2 lalu jika saya punya tabel seperti ini maka kotak-kotak yang horizontal itu kita sebut dengan baris sedangkan kotak-kotak yang vertikal kita sebut dengan kolom lalu perpotongan antara baris dan kolom itu biasanya kita sebut dengan sel satu buah sel gitu ya atau nanti di HTML kita sebutnya data oke jadi itu struktur dari tabel sederhana ada lagi jika kalian punya tabel seperti ini dimana judul dari tiap-tiap kolomnya kita sebut dengan header ya atau kalau kalian punya judulnya 2 sumbu seperti ini berarti kalian punya 2 buah header header yang horizontal dan header yang vertikal seperti ini nah jika kita ingin mengimplementasikannya ke dalam HTML itu kita harus gunakan tag yang namanya table ya dalam bahasa Inggris jadi banyak yang suka salah nulisnya tabel nanti gak akan jalan ya lalu strukturnya seperti ini saya bagi menjadi 2 ada tabel yang simple, ada tabel yang kompleks ya untuk yang simple yang pertama harus kita bungkus dengan menggunakan tag table buka tag, tutup tag, jangan lupa lalu di dalam tag table ini kita akan membuat sebuah baris baris direpresentasikan dengan tag tr atau singkatan dari table row lalu di dalam tr ini kita membuat kolom yang kita representasikan dengan td atau singkatan dari table data ya jadi strukturnya table dulu, tr, baru di dalamnya ada td jadi contohnya kalau saya punya struktur HTML seperti ini dimana saya punya tag tabel, di dalamnya ada 2 buah tag tr artinya saya punya 2 baris, lalu di dalam tiap-tiap tr nya saya punya 2 buah td jadi tiap baris memiliki 2 kolom kalau kita coba implementasikan, kita buka sublime text kita saya sudah punya file seperti ini ya di dalam folder latihan 8 silahkan dibuat lalu nama filenya tabel1.html strukturnya sama seperti tadi table, lalu 2 buah tr masing-masing tr nya ada 2 buah td ini kalau kita lihat hasilnya hasilnya seperti ini ada tulisan baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2 ya jadi tabelnya sudah terbuat tapi mungkin kalian bertanya ini biasanya kan tabel ada bordernya ya ada garisnya, kenapa ini tidak ada? ini tidak ada karena kita belum berikan atribut pada tabelnya biarkan dulu seperti ini tabel kedua adalah tabel yang kompleks biasanya ini digunakan jika datanya sudah banyak dan strukturnya sudah memang sudah kompleks sintaksnya seperti ini jadi sama-sama dibungkus menggunakan tag table ya, lalu di dalamnya dibagi menjadi 2 ada thead atau tabel header nya sama seperti atml ya ada tbody lalu di dalam thead ini sama menggunakan tr untuk membuat baris bedanya kalau tadi kita pakai td sekarang kita pakainya th atau tabel header nya ya jadi ini sama-sama menyimpan data tapi html nya sudah membaca dia sebagai header ya jadi karena html itu untuk menampilkan struktur halaman atau konten ya jadi harus mudah dibaca oleh manusia maupun oleh browser ya jadi kalau ini browser yang membacanya ada head ada body head nya punya 3 buah kolom 1 baris lalu body nya punya 2 buah baris dan masing-masing barisnya 3 kolom di body nya kalau kalian lihat kolom pertama tiap-tiap baris itu juga th jadi ini artinya hasilnya ya ini header 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 hasilnya itu membuat header dalam 2 sumbu ya tidak harus seperti ini tapi kalau kalian mau membuat tabel dengan 2 sumbu header maka gunakan sintaks yang tadi ya yang akan kita gunakan adalah yang pertama jadi ada 2 buah tabel simple dan kompleks sekarang bagaimana jika kita ingin menambahkan border misalnya ya agar terlihat seperti tabel nah itu kita akan pelajari atribut apa saja yang bisa kita gunakan di dalam tabel ada 5 atribut yang akan kita coba sebetulnya di luar ini juga ada lagi yang pertama border cell spacing cell padding call span dan row span yang tiga pertama ini kenapa saya beri warna merah karena nantinya kalian akan lakukan ini menggunakan CSS ya karena kita belum belajar mengenai CSS gak apa-apa kita pakai atribut HTML dulu border digunakan untuk menambahkan garis di sekitar cell ya atau menambahkan border cell spacing itu untuk menambah jarak antar cell lalu cell padding itu untuk memberi luas pada sebuah cell ya nanti kita lihat contohnya gimana untuk border cara pakenya adalah kita tambahkan atribut border lalu kita isi dengan tebal bordernya mau berapa satuannya pixel kita tidak perlu tulis pixelnya jadi kalau saya tulis 1 artinya beri tebal border pada tabel sebanyak 1 pixel sehingga hasilnya seperti ini jadi ini adalah tabel setelah kita beri border 1 pixel mungkin ini kalian bertanya kenapa seperti kita beri 2 garis gitu ya atau double border nah ini dikarenakan atribut yang kedua yang dinamakan dengan cell spacing tapi sebelumnya gimana kalau kita kasih lebih dari 1 pixel misalnya saya kasih dia 5 pixel maka hasilnya seperti ini ya ketebalannya bertambah walaupun hasilnya gak terlalu bagus ya jadi supaya lebih bagus kita gunakan CSS kita kembalikan lagi dulu ke 1 lalu yang kedua adalah cell spacing ya ini untuk menambah jarak antar cell ini kalau saya kosongkan dulu bordernya saya kembalikan ke 1 maka seperti ini ya jadi jarak antar cell itu adalah di tengah-tengah antara cell 1 dan cell yang lainnya sekarang saya ganti cell spacingnya jadi 5 maka jarak antar cellnya akan bertambah seperti itu kalau saya ganti jadi 10 maka jaraknya akan lebih besar lagi ya tapi biasanya untuk cell spacing ini seringkali kita gunakannya 0 karena kita tidak ingin ada jarak yang kita ingin lihat hanyalah bordernya aja jadi hasilnya seperti ini kalau kita kasih 0 hasilnya seperti ini nah agar memberikan ruang di dalam cell ini tidak terlalu berdempetan ya seperti ini agar memberikan ruang kita gunakan atribut yang ketiga yaitu cell padding ya kalau kita kasih 5 misalnya kan cell paddingnya maka luas dari tiap-tiap cellnya bertambah jadi memberikan ruang bernafas istilahnya ya kalau kita ganti jadi 10 maka luasnya bertambah lagi oke jadi itu adalah bagaimana cara menggunakan 3 atribut yang pertama yang nantinya kita akan dengan mudah bisa menggunakan CSS tapi karena kita belum belajar CSS maka tidak apa-apa kita pakai atribut milik si HTML dulu menyatakan maka luas dari hai rata dia más , selamat menikmati